Beginilah cara aku guys untuk mendidik anak siswaku via WhatsApp, via online by WhatsApp, ya kan? Jika mereka meng-upload sebuah kesalahan dalam sebuah video, maka aku akan selalu mengingatkan Hapus, buat lagi, hapus, buat lagi Dan ini ada satu contoh anak didikku dari Sulawesi, namanya Bunda Syafira Beginilah cara kuai, cara mengajar dia via WhatsApp Akhirnya dihapus, diracikan balik, dan di-upload ulang Oke, saksikan, check it out Bukan apa-apa sih, kak, karena kakak belum monetnya, kak Contoh misalnya kakak udah monet, nanti ada perintah itu pembagian hasil Legit pun jika seandainya dilakukan pembagian hasil, emang kakak mau? Rili loh, kalau kita cuma 20% loh sama pemilik musik, 80% Bayangkan Nah, kita hindari pula yang seperti ini Sedangkan story aja, kak Tengoklah story Facebookku, kak Story Facebook itu satu hari bisa 10 10 postingan di story Yang dua pelan-pelan jam hilang Sedangkan di story ternyata ada pelanggaran, kak Makanya kenapa Gini, gini, gini Aku pernah berdebat dengan seorang content creator Dia mengatakan bahwasannya Story yang menggunakan musik itu pelanggaran Aku bilang, enggak Kau lihat postinganku, kak bilang Semua postinganku yang di story memiliki musik Tapi musik yang kukgunakan dari Musik yang disediakan oleh Facebook Ada lagi temanku nih Di satu, di lain cerita Gara-gara dia menggunakan musik di story Gara-gara dia menggunakan musik di story Ditolak pengajuan monetisasi Sudah, akhirnya dia mengajukan setelah 30 hari Ternyata lagi setelah aku seridiki Orang-orang yang belum monet Orang-orang yang belum monetisasi Tidak bisa menggunakan musik di story Kecuali Ada kecualinya ya Story kau terhapus 24 jam Tidak tersimpan Aku kan tidak pernah, kak, mengarsipkan storyku Pahami kalimatku ya Aku tidak pernah mengarsipkan storyku Nah, temanku tadi Yang mengadakan pengajuan tadi Mantan muridku itu loh, kak Mantan yang mengendorse aku Bayangkan Mantan yang mengendorse aku Ditolak Nah, ternyata dia tidak tahu pengaturan cerita Pengaturan story Kan pengaturan story kan Bisa kita buat dari Kita klik menu aktivitas Lalu kita klik bagian arsip Lalu kita klik tersimpan dengan terbuang Ada itu, kak, pengaturannya Akulah tipikalnya Orang tidak pernah menyimpan cerita di Facebookku Story Facebookku Tidak pernah, kak Tidak tersimpan lah Kalau sempat aku tersimpan Aku satu hari berapa postingan Belum lagi postingan biniku Kan kadang-kadang, kak, yang di story itu kan Bukan aku aja yang posting biniku juga kan Biniiku kan jual skincare kan Jadi dia sering posting Dia sering bikin link Shopee Link WhatsApp gitu loh Sama kakak pun kubilang Jangan pernah menggunakan musik Di ceritamu Di Facebook Di storymu Kecuali menu Facebookmu yang story itu Tidak terarsin Hangus Hilang Otomatis 2-4 jam Pertanyaanku Tau kakak-kak pengaturannya dimana? Klik Gampang ya tuh Klik-klik aja Klik-klik-klik Pengaturan cerita Udah selesai tuh Intinya kakak hindari musik Karena kakak belum mau lihat Udah itu aja lah permintaanku Oke Makasih bang Nanti aku apa hilangin ulang Jadi kan guys setiap postingan yang di-upload oleh orang-orang yang meng-endorse aku Aku akan selalu memperhatikan Jika ada sebuah kesalahan Maka aku akan memperingatkan Tidak baik kak harus seperti ini kak Harus begini dan begini-begini tuh Nah itulah tips untuk bisa untuk juga kalian semuanya ya Jadi aku membagi tips untuk bisa dibilang Para anak didikku lalu ku public untuk kalian semua Dipahami ya weh Salam Limbung Anak Medan